Hai teman-teman ketemu lagi sekarang kami ada di Praha Kita akan explore ya daerah-daerah wisata disini Jadi teman-teman ikutin terus video kita kali ini di Praha Ini kita ada di kota Praha Kita mau keliling-keliling untuk lihat destinasi wisata disini Bangunan-bangunan Eropa seperti ini ya teman-teman ya Tapi ada yang unik-unik pastinya dari satu kota Pasti ada kekhususannya Cuman kalau bangunan-bangunannya ya memang bangunan-bangunan Eropa seperti ini Teman-teman ini salah satu tempat wisata di Praha Namanya nanti saya tulis ya Banyak wisata-wisata juga yang ngambil foto disini Kemudian ada juga nih anak-anak sekolah nih disini yang Apa namanya dapat pengarahan kayaknya dari bulunya untuk daerah wisata tersebut Bangunan-bangunan bangunannya tua tapi keren ya Bangunannya tua tapi keren Teman-teman ini jalan nanti kota Praha ya Agak lebih sempit daripada kota-kota sebelumnya ya kelihatannya ya Di Budapest itu kan buas-buas banget ya Nah ini juga nih lagi turis yang lagi diterangin Itu jalanannya ke arah sana Itu bangunan-bangunan tua nih Banyak sekali Banyak sekali nih turis yang lagi datang kesini Ke kota Praha ini Lagi rame nih kayaknya Lagi musim liburan Kita jalan lagi teman-teman Ini kanan-kirinya juga pertokoan ya Souvenir Untuk haran uang Restoran Di sebelah sini Nah ini jalannya ini Dari batu Tau hujan Pecin gak ya Tuh Jalan-jalannya Nah ini minimarket Ada jualan souvenir tuh disini Itu toko-toko apa gitu Boneka kayaknya Oke Di kota Praha Eh di Praha ini juga ada Ada ini gening Ada pengemis tuh Oke teman-teman Kita ada di salah satu destinasi wisata Di Praha Ini Cukup banyak Turis disini Untuk melihat daerah wisata Di daerah sini Memang Bangunan-bangunan gua Tapi bersejarah Ini daerah sekitar sini Ini tampak belakang ya Warnanya teh Apa Hitam-hitam gitu ya Ini di sekitarannya Kemudian itu juga Daerah wisata juga Bangunan bersejarah maksudnya Ini juga bangunan bersejarah Tuh Banyak turis Disini Kalau kita mah Sendiri aja Nggak pake Tour guide Itu anak-anak SD juga Ini dikenalkan Sama sejarah Teman-teman ini adalah Peninggalan sejarah Yang sangat Apa ya Monumentalnya Ini jaman Astrologi Bener nggak Ini banyak Kali turis Duh Banyak banget Nanti kita baca di mbah Google aja Keterangannya Keterangannya Meneman ini jalan Di sekitaran Tempat wisata tadi ya Ini jalannya Nggak terlalu lebar Kecil Tapi bersih banget Jadi kanan kirinya itu adalah Toko-toko souvenir Tuh Toko-toko souvenir Di kanan kirinya Kita masih jalan nih teman-teman Di sekitaran Tempat wisatanya Jadi seperti ini Kanan kirinya Souvenir Masih seperti ini ya Bangunannya kanan kirinya Tinggi menjulang Halo teman-teman Kita mulai Menanjak Untuk Melihat satu Destinasi wisata Yang ada di atas bukit ya Ini Cuacanya Agak kurang mendukung nih Hari ini Agak cedem Jadi langitnya Nggak biru Ini sungai Yang ada di Kota Praha Kita akan naik Kita akan naik ke atas bukit sana Banyak wisatawan Ada juga yang dilukis Dilukis itu Untuk mudahnya Mata uang sini Ke euro 99 mata uang di Praha ini Sama dengan Apa euro ya tadi Oke Kita masih melanjutkan perjalanan Menuju Ke Kastilnya Anginnya gede banget Teman-teman Jalan terus Sudah nyampe ini di atas Lumayan Campe Terjang Kita lihat ya Di atas Ini tinggi gede Kota Praha dari ketinggian Ini kota Praha dari ketinggian Teman-teman Dari atas kastil Itu bangunan-bangunan Bagus banget ya Warnanya Atapnya itu Warna Warna Orange ya Keren pokoknya Keren Keren Abis Wah Itu orang-orang Ngerungun Karena lagi Yang tipet juga Teman-teman Aduh keburu gak kita ya Ayo 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 Tepetugas jaga Tepetugas jaga Eh Makan kelihatan Oh itu Tepetugas jaga 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 Aduh mudah-mudahan kelihatan Mata peraha dari ketinggian Sini lagi banyak orang, lagi banyak turis Orang-orang pada Apa namanya? Mengambil momen untuk pergantian penjaga Teman-teman, ini dia yang namanya Charles Bridge Di Praha, Republik Cekong Itu sungainya Di kanan-kiri ada Hatu Kemudian ini sungainya juga Ini kalau jembatan ini diambil dari jauh Cakep banget Tuh, sungainya luas juga ya Eh sungai lebar maksudnya Lebar Masih tetap berangin teman-teman Berangin wahe Di sini udah dingin Ini tuh bulan Mei Bulan Mei masih berangin Bunga-bunga sih udah bala Bagus ya, udah pada bermakaran Halo Teman-teman, ini adalah salah satu Tempat wisata yang suka dibuntungin Tolus juga ya Ini kepala Manusia yang terbuat dari apa ini ya Logam Logam lah ya Nih, dia ada sini Nanti Aaaaah Nah, ini dia Ini di pusat perkotaan ya ini ya Teman-teman, kita ada di sentralnya kota Praka Ini Dilihatin ya Nah, itu museum di depan Kanan-kiri itu Toko-toko Jual macem-macem Ada restoran Ada Barang-barang Branded Nah, itu museum di depan Rame, rame banget Nah, teman-teman Kita sudah capek keliling-keliling tadi di kota Praha Ini kita masuk stasiun Tapi, bukan Mau naik kereta Tapi, kita motong jalan untuk ke hotel Kita motong jalan ke hotel Hai, teman-teman Aduh Udah capek jalan-jalan di Praha Mudah-mudahan videonya menghibur ya teman-teman ya Oke, terimakasih banyak teman-teman Sudah menginguti video ini dari awal Nggak? Besar Jangan lupa Subscribe, like Dan komennya Ini nanjak Jadi capek Oke, teman-teman Selalu jaga kesehatan Dan salam sehat